Nama AF bergema di Sidang Peninjauan Kembali, PK, Terpidana Kasus Vina, di Pengadilan Negeri Cirebon, Jumat, 27 September 2024. Kini AF menjadi orang yang dianggap paling bertanggung jawab atas semua kesaksian yang diberikan. Bahkan, salah satu pengacara Terpidana Kasus Vina, Jutek Bongso, menyindir AF begitu jenius. Pasalnya, AF mengaku melihat para terpidana melakukan pengejaran dalam kondisi gelap dan jarak lebih dari 50 meter. Mungkin pakai teropong atau merekam dengan CCTV. Soalnya bisa tahu secara detail, wajah, jenis dan warna motor serta adegan-adegannya, bahkan sampai tahu ada yang memakai tensoplast. Apalagi jumlah orangnya lebih dari 11 orang, itu turjutet. Namun, kini kesaksian AF akhirnya terbantahkan. Ahli mata dari Rumah Sakit Mata Cicendo, Bandung Dr. Maya Sari Wahyu dihadirkan sebagai saksi ahli dalam Sidang PK para terpidana. Dokter tersebut menyebutkan mustahil AF bisa melihat para terpidana melakukan pengejaran. Menurutnya, dalam kondisi penerangan yang cukup, jarak maksimal untuk mengenali wajah seseorang adalah 10 hingga 15 meter. Dari jarak 50 meter, apalagi dengan penerangan minim, tidak mungkin bisa melihat aktivitas orang dengan jelas, apalagi mengenali wajah, apalagi jika ada penutup seperti tensoplast di wajah, injelas dia. Download Tribune X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.